Halo Sobat Muda, kita ketemu lagi di program Podcast Spesial dan kita berdua, saya dengan Romo Christy ada di Jakabaring Sports Center di Palembang ini kita dalam rangka apa nih kita ada disini Mo? Sports City Pak Oh Sports City ya? Oh bukan Sports Center Salah-salah ting-tong Tidak ada efeknya ini? Tidak ada efeknya, mana ting-tong Kita sedang acara Indonesian Uday yang ketiga Waduh, apa itu? Program apa itu? Acara apa itu? Ini kalau menurut terceman, ini hari orang muda katolik se-Indonesia Hari muda katolik, orang muda katolik se-Indonesia Karena sebenarnya kan ada hari orang muda se-dunia ya Dan kalau hari orang muda se-dunia itu dirayakan di tingkat dunia pastinya Tapi yang kumpul di negara-negara tertentu itu kan 3 tahun sekali Tapi yang setiap tahun Pak Steph itu dirayakan hari raya Kristus Raja Semesta Alam Lalu diadopsi dari sana kita bikin hari orang muda katolik se-Indonesia Ini baru yang ketiga ya? Baru yang ketiga Biasanya dilaksanakannya berapa tahun sekali ini? 5 tahun sekali 5 tahun sekali Mulai yang pertama tahun? Tahun 2012 2012 Di Keuskupan Sanggau Sanggau Iya Kalimantan ya? Kalimantan Barat, mungkin ada yang ikut Terus yang kedua di? Kedua di Keuskupan Menado Itu tahun 2016 2016 Nah itu bergeser Kan harusnya kalau hitungan 5 tahun 2017 Tapi ternyata kita ditunjuk untuk menjadi tuan rumah Asian UD Yang ketujuh Jadi gara-gara itu Diajukan Diajukan supaya tahun berikutnya Asian Asian Ya Ingat masih ya Lalu yang berikutnya lagi ini 2023 Gimana sih ini polanya? Gimana sih? Katanya 5 tahun sekali tapi gak ada yang masuk Pola katol sekali ya itulah Sebenarnya harusnya 2000 Berapa saya review? Kalau 2016 kan berarti 2001 2021 Iya 2021 Dan itu pas kita pandemi Pandemi ya gara-gara itu ya Karena pandemi itulah lalu kemudian diuntur ke tahun 2023 Ini berapa orang nih yang ikut? Sampai hari ini 1400 sekian ya 1400 Hampir menyentuh 1500 Orang muda katolik Orang muda katolik se-Indonesia Dari seluruh keuskupan Ada satu keuskupan yang tidak bisa mengirimkan OMK-nya Tidak bisa ikut Nah ini kan perwakilan dari keuskupan-keuskupan yang ada di Indonesia kan Itu gimana nih? Supaya mereka itu terpilih Atau proses pertamanya itu gimana nih? Ini panjang ya ceritanya Mungkin 2 jam ke depan Ting tong Yang ceritanya pusing nih Pusing 2 jam 2 jam nih kita Gak apa-apa Mo Siaplah pokoknya kita nonton Prosesnya betul diawali dari keuskupan Tetapi sebenarnya Kita di Komisi Kepemudaan KWI Merancang dulu gitu Rangkaian Pra-IED IED dan PASKA-IED Itu akan dibuat semacam apa Lalu Akhirnya setelah diputuskan bahwa Pra-IED dengan segala kegiatan-kegiatannya itu Akan dipertolak dari keuskupan Kita tawarkanlah ke keuskupan Dan teman-teman ini menyambut dengan sangat sukacita ya Begitu diumumkan bahwa IED yang ketiga itu akan dilaksanakan 2023 Orang-orang muda semua bersuara gembira Karena sudah menunggu-nunggu kan Apalagi selama ini tidak pernah jumpa secara langsung Hanya acara-acara kita Biasanya zoom Jadi mereka sangat antusias Nah antusiasme ini Pasti tidak akan bisa ditampung Kalau kita menyelenggarakan IED secara on-site ini Tidak bisa menampung sekian ribu Orang muda se-Indonesia Betul Nah kita memikirkan Supaya semangat IED itu bisa menyala Di keuskupan masing-masing Nah oleh karena itu Ini kok ada lalat ya? Romo udah mandi belum Sudah mandi? Sudah mandi ini kemarin Dianggap apa? Ini gak apa-apa kan kalau podcast Makanya dimulai dari keuskupan masing-masing Sejak hari orang muda sedunia ke-37 Tahun lalu Jadi kita launching Pra IED itu persis pada hari orang muda sedunia Yang ke-37 pada hari raya Kristus Raja Semesta Alam Nah keuskupan-keuskupan dibiarkan Dibiarkan dalam tanda kutip Diberi kebebasan untuk merekrut Pesertanya Tetapi kita memang memberi kriteria Yang diberangkat Anak-anak muda yang Usianya 15 tahun sampai 35 tahun Bukan Karena sebenarnya ukuran orang muda katoli kan 13 sampai 35 Tapi kalau 13-14 masih terlalu kecil Nanti takutnya hilang disini Betul-betul-betul Atau masih cari ibunya Nanti romo-romonya dong Yang bertugas menjadi bapaknya Ibunya gak ada Maka mulai usia 15 Sampai 35 Nah kita memberi kriteria Lalu teman-teman muda ini yang kemudian Eh teman-teman di keuskupan yang mencari Pesertanya ya Jadi sebetulnya sih di keuskupan sendiri Sudah ada acara Pra IED Jadi itulah yang melibatkan Betul-betul Orang muda di keuskupan Yang lebih banyak lagi ya Dari sini itu paling berapa orang perwakilannya Untuk keuskupan di luar regio Sumatera Itu mengirimkan 40 OMK plus 5 pendamping Oh 5 pendampingnya itu siapa itu 5 pendamping itu 1 ketua komisi kepemudaan keuskupan Ditemani 4 pendamping OMK Nah ini terserah si ketua komkomnya ini mau memilih siapa Bisa moderator ke VKP Bisa pengurusnya gitu Nah mereka dibebaskan untuk menentukan 5 pendamping yang akan dikirim itu siapa Oh gitu Untuk menemani 40 orang Hanya di dalam perjalanan waktu Ada yang minta tambah Tapi ada juga yang kurang Jadi dari situ lah bisa ya Karena supaya kuotanya tetap terpenuhi Lalu untuk yang regio Sumatera Ada privilege khusus karena lebih dekat 55 55 Orang 50 OMK 5 pendamping Iya Dan khusus lagi Palembang 150 OMK Karena tuan rumah Tuan rumah Oh mansa Ya ini kalau sobat muda yang belum tahu Kita IED itu diselenggarakan Dari 26 Juni sampai 30 Juni Ya dan Saya lihat beberapa hari ini antusiasnya luar biasa ya Luar biasa Luar biasa ya Energi mudanya itu Saya sampai mau nangis ya Jangan Jangan nangis disini Iya harusnya gembira Kok mau nangis Nangis gembira Nangis gembira ya Nah apa aja sih yang ada di kegiatan IED ini Mereka itu ngapain aja pengalamanan apa yang mereka dapet Iya saya memang sungguh-sungguh yang terharu ya Pak Karena membayangkan mereka menempuh perjalanan Perjalanan berjam-jam itu saja sudah luar biasa Ya itu saya mendapat cerita apalagi yang dari Papua Betul sekali Waduh luar biasa Berjam-jam berhari Ada yang berhari-hari bahkan kan Nah naik bis ya Ada yang semua alat transportasi itu dijalani gitu Dari mobil, kapal, pesawat, LRT sampai sini Iya betul-betul Dan luar biasa Dan ketika mereka sampai datang di tempat ini itu meskipun dengan wajah lelah mereka gembira gitu Tetap ya tetap ceria enerjik ya Maka hari pertama itu memang kita menawarkan tema perjumpaan penuh sukacita Seperti perjumpaan Maria dengan Elizabeth Nah teman-teman diajak untuk merenungkan bahwa perjumpaan ini pun perjumpaan ini saja itu sudah sangat menghadirkan kegembiraan Mulai dari jumpa informal ya dengan ruang-ruang terbuka yang sangat luas ini di Jakabaring Spot City Spot City ya Spot City ya Lalu kemudian ada defile dengan pakaian ada gitu ya Betul-betul Dan seremoni pembuka yang sangat luar biasa menurut saya Itu lalu dukungan para Bapak Uskop itu juga luar biasa Berapa orang ya Bapak Uskop? Ada 14 uskop yang hadir 14 uskop ya Lalu ada 7 keuskupan yang uskopnya tidak bisa hadir mengirimkan wakilnya Ada 5 vixen dan 2 sekretaris keuskupan yang ikut Nah itu hari pertama Jadi hari pertama memang untuk seremoni pembuka dan perjumpaan Lalu tawaran kita di hari kedua adalah pengolahan tema-tema pokok yaitu bangkit dan bersaksi Temanya udah tau ya? Oh itu temanya ya? Iya Bangkit dan bersaksi Belum disebut ya? Oh iya belum Orang muda ketulik Oh iya 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 Gimana jargonnya? Gak ada sih Oh gak ada OMK bangkit dan bersaksi lah Maksudnya Oke Saya kan masih muda Cuma wajah aja yang saya ubah sedikit Kasih efek dong Nah itu Apa ini? Tema Tema, dua hari itu pengolahan tema sampai hari ini berarti Kita dibagi dalam dua kelompok besar, Maria dan Elizabeth Maria itu di hari kedua mengolah pengalaman bangkit, Elizabeth mengolah pengalaman bersaksi Lalu sebaliknya di hari ini, hari yang ketiga, tanggal 28 ya Maria mengolah pengalaman bersaksi, Elizabeth mengolah pengalaman bangkit Nah dalam pengolahan bangkit itu ngapain? Teman-teman muda kita ajak untuk melihat, berbicara, belajar Dan yang terakhir berdamai Berdamai? Maksudnya gimana nih? Berdamai Berdamai ya Mereka datang berebut kamar terus berdamai Berdamai dengan Tuhan Oh gitu Karena kan kita mengolah pengalaman ini ya Jadi seri sekali Kita akan mengolah pengalaman bangkit nih Kita ajak dulu melihat, supaya mereka melihat pemaparan hasil survei militansi iman OMK Indonesia Ada surveinya? Ada, ada, itu bagian dari Pra-IED Cukup panjang Teman-teman ini kerja sejak tahun yang lalu Tim survei ini untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan bagi orang muda katolik di Indonesia Ada 5.800 responden Berarti lebih banyak daripada teman-teman yang hadir di sini Lalu dipaparkan kemarin Tapi memang masih data tahap pertama ya Jadi itu masih akan diperdalam dengan FGD Makanya OMK melihat tuh mereka melihat nih loh Hasil survei tuh kayak gini Survei OMK Indonesia tentang militansi iman Nah kebetulan yang kemarin Sekalian ya ini nanti cerita-cerita nih Kebetulan kemarin hasil survei yang masih tahap awal itu sudah beredar nih beberapa teman mungkin mendapatkan ya di luar orang muda Memang itu masih akan diperdalam lagi Jadi belum selesai Oh baru data mentah lah ya Baru data yang masih sangat mentah kita baca Lalu kita analisa Lalu kemudian OMK berbicara itu mereka FGD untuk mendalami beberapa poin di dalam survei kuantitas Itu OMK berbicara mereka diskusi katanya asik sih diskusinya Menarik gitu Semua orang bisa terlibat dalam diskusi Lalu OMK belajar nah ini keren juga sih OMK belajar itu kita menghadirkan narasumber-narasumber yang keren pak Oh Yang cocok nih buat anak muda Cocok untuk anak muda Kita ambil tema ya Tentang keluarga sebagai basic atau fondasi orang muda itu Kita undang Romo Eko Wahyu OSC Waduh itu pakar keluarga ya Walaupun tidak pernah berkeluarga Itu iya kan Kenapa ya Kenapa ya Salah Bisa jadi pakar Harusnya ngundang yang lain Iya yang udah perbekalaman ini harusnya berkeluarga Tapi kan dia hidup dalam keluarga Wak dulu Hasil Hasil refleksi diri Dalam keluarga Nah itu Romo Eko Dia ditandemkan dengan psikolog dari Jakarta Anastasia Satrio yang memang punya concern pada relationship dalam keluarga Oh membina hubungan Iya Antar keluarga Anak dengan orang tua Anak dengan orang tua Anak dengan anak Jadi cucok mereka Cucok Lalu yang kedua itu temanya tentang lingkungan hidup Kita menghadirkan Romo Ferry Sutrisna Oh Dari Eko Camp Yang paling anti sama botol plastik dia Mo Ini plastik kan Makanya kita pakai gelas Mo Silahkan diminum Mo Oh ya Aduh saya tunggu Minum Ini ada IED nya ada Gelas IED nya Mo Minumnya gini ya Biar kelihatan Iya 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 Itu Lingkungan hidup itu Ferry Sutrisna Lalu diduetkan dengan Margarita Quina Margarita Quina ini Orang muda katolik Yang punya Konsen juga pada lingkungan hidup Dia memang mengambil Jurusan sebagai Lawyer ya Tetapi dia advokasi dalam Lingkungan hidup Masih muda dan Sangat penuh Apa ya Semangat gitu untuk Membagikan apa yang sudah ia alami Kepada teman-teman muda Lalu yang ketiga itu Tentang pewartaan dalam dunia digital Oh Jadi pewartaan yang didasari oleh Sabda itu kita undang Romojo Josep Susanto Oh itu Youtuber tuh Iya 300 ribu sekian 300 ribu sekian Iya iya betul Kita kalau lihat dia baca kitab Situ rasanya Kok hafal ya Itu lalu Satunya Satunya Romojo Teman-teman Yuket Yuket Indonesia Romo Beni Dan kawan-kawan Mereka juga komunitas muda yang Mencoba menerjemahkan Ajaran-ajaran Kristiani itu dalam Visual yang menarik Dalam bahasa yang lebih mudah Untuk dicerna oleh orang Jadi anak muda Diajak untuk Pewartan melalui Digital ya Melalui digital Karena memang Ya begitu sekarang Sekarang dunianya memang Serban digital ya Seperti ini ya Iya betul-betul Betul-betul Boleh Itu Lalu itu OMK Belajar Lalu setelah OMK Belajar OMK berdamai Nah ini Nah ini Ngapain nih Berdamai Berdamai dengan Tuhan ya Iya Itu dia Berdamai dengan Tuhan Karena Tentu dalam Pengalaman mereka Untuk bangkit Ada hal-hal Yang membuat mereka itu Terpuruk Karena Entah itu kesalahannya Entah itu pengalaman Dusannya Yang membuat Ia merasa seringkali Aduh aku tidak Pantas nih Ngelayani gitu Aku tidak layak nih Untuk jadi Pengurus OMK Misalnya Aku tidak layak Untuk menjadi Pewarta Sabda Nah Romojo yang Membawakan firman Menyampaikan bahwa Loh Tuhan itu kan Maha Rahim Kamu gak perlu takut Saya terima kamu Lalu Setelah ibadat pendamaian Mereka akhirnya Mengaku dosa Jadi menerima Sakramen Tubat Ada sakramen Tubat Di sini Semua Ada 38 imam Yang melayani Mungkin Hampir Lebih dari 300 peserta Yang Kelompok Maria Yang mengaku dosa Luar biasa Luar biasa Dan yang membuat Terharu ini Tadi ada suster yang cerita Yang melihat bagaimana Orang-orang muda ini Sungguh Apa Mengaku dosa itu Benar-benar Diayati Sungguh Karena beberapa suster Sampai melihat Banyak sekali orang muda Yang Sampai menangis Mereka perlu Yang seperti itu Mereka perlu Mereka perlu sekali Nah ini pengalaman bangkit Maka kita ya Membayangkan bahwa Dengan ini Mereka sekarang ini Diberi energi untuk Bersaksi setelahnya Ya Bersaksi inilah Yang kemudian Tidak lagi Kedalam Pengalaman Relasiku dengan Tuhan Dengan diriku sendiri Tetapi sekarang Aku mau membagikan Apa yang sudah Saya terima sebagai Pengetahuan Juga saya terima Sebagai Kasih Karunia dari Allah Mau saya bagikan Dalam bersaksi Nah bersaksi ini Teman-teman Diajak untuk Mengunjungi Beberapa tempat Ibadah Komunitas agama lain Di sini Di Palembang Di Palembang Iya Jadi kelompok Elizabeth Sudah memulainya kemarin Hari ini Hari Tanggal 28 Juni Itu kelompok Maria Yang melakukan Kunjungan ke Beberapa Komunitas agama lain Ya supaya tidak bingung Jadi Peserta ini Dibagi menjadi Dua kelompok besar Iya Betul Satu kelompok Maria Satu kelompok Elizabeth Iya Yang satu Melakukan kunjungan-kunjungan Kelompok Elizabeth Yang satu Itu yang tadi Mengulang bangkit Lalu hari Tanggal 28 Juni Bertukar Jadi dua-duanya Merenungkan Makna bangkit Dan bersaksi Sebagai tema Inti Dari Perayaan ini Iya Iya Nah hari Keempatnya Kita mau Ajak mereka Untuk Membuat Rencana Tindak lanjut Pak Stan Oh Supaya kan Ya ini acaranya Jangan cuma sampai Sisi selesai Lalu pulang mereka Ilang Ya udah aja Selesai Pulang Ilang Lalu Akhirnya kita bikin Gintulah Ayo Teman-teman Kita buat Rencana Tindak lanjut Kita bikin Satu Pernyataan Nanti Akhir Dari Orang-orang Muda Katolik Yang ada Disini Mewakili Teman-temannya Se-Indonesia Untuk Membuat Penyataan Akhir Dan Kita akan Membuat Rencana Tindak lanjut Untuk Masing-masing Keuskupan Nanti Keuskupan Sendiri Yang Lebih tahu Konteksnya Seperti apa Mereka akan Bikin Rencana Tindak lanjut So Harapannya Mereka pulang Punya Gambaran Mau melakukan Apa Aksinya Seperti Apa Nanti kita akan Evaluasi Di Bulan Februari Tahun 2024 Dalam Rapat Pleno Ketua Komisi Kepemudaan Se-Indonesia Nanti akan Kita evaluasi Bagaimana Rencana Tindak lanjut Terwujudnya Ya Kita bicara Sedikit Mengenai Problem di Dunia Orang-muda Ya Ini juga Sedikit Berkaitan Dengan Survei Walaupun Kelihatannya Kan ini Belum Matang Datanya Belum Matang Tapi Disitu Muncul Suatu Problem Bahwa Banyak Anak Muda Yang Sepertinya Ada Mau Pindah Ke Gerija Lain Seperti Itu Dengan Asumsi Bahwa Aduh Katolik Itu Membosankan Tidak Ada Apa-apanya Tidak Merasa Diterima Di Gerija Sendiri Nah Kira-kira Bener Nggak Ada Ada Kondisi Seperti Itu Aduh Ini Benar Atau Salah Pertama-tama harus Saya jelaskan ya Kenapa Kami Memutuskan untuk Memberikan salah satu Pertanyaan dalam Survei itu Adalah pertanyaan Tentang Berapa Yang kamu tahu Berapa Sahabat Atau Keluargamu Yang Meninggalkan Agama Katolik Itu kami Tanyakan Lalu Mengapa Alasannya Jika ditanyakan Lalu Apakah kamu Pernah berpikir Untuk Meninggalkan Agama Alasannya Apa Karena Memang Kita Membutuhkan Data Setelah Ada Pertanyaan Kepada kami Komisi Kepemudaan KWI Kita Ditanya Sebenarnya Ini hanya Asumsi Bahwa Orang-orang Katolik Apa Namanya Lock 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 Sekarang kan Kerennya Gitu Itu Benar-benar Tidak Agama Benar Apa Enggak Jumlahnya Berapa Ya sudah Kita Teliti Tapi Itu Bukan Semata-mata Kita Lalu Merasa Bahwa Katolik Yang Paling Baik Lalu Memandang Yang Lain Tidak Baik Tetapi Kita Mau Membuktikan Data Itu Untuk Membuktikan Bahwa Benar Terjadi Demikian Nah Ketika Berproses Akhirnya Kita Ketemu Angka 9% 9% Ya Ada Orang Muda Katolik Yang Jadi Sample Itu Yang Mengatakan Bahwa Pernah Berpikir Untuk Berpindah Agama Karena Alasan Alasan Itu Tadi Yang Disebut Menurut Saya Kalau Kita Mau Bicara Iya Atau Tidak Ya Iya Jujur Saja Tetapi Justru Itu Yang Bagi Bagi Saya Menjadi Kritik Positif Untuk Kerja Untuk Untuk Merefleksikan Memperbaiki diri Untuk Kita Semuanya Kita Semuanya Termasuk Kamu Kita Semuanya Karena Jangan-jangan Pewartaan Kita Sudah Tidak Menarik Jangan-jangan Gerija Katolik Tidak Menjawab Kebutuhan Orang Muda Nah Itulah Langkah Kita Sebenarnya Kan Nanti Akan Kesana Survei Ini Jadi Kita Mau Membuktikan Bahwa Oh Ternyata Memang Iya Ada Yang Begitu Lalu Kita Mau Apa Apakah Kita Mau Ya Sudah Kita Merasa Nyaman-nyaman Saja Tok Masih Ada Gerejanya Orang Muda Masih Ada Kok Yang Ke Gereja Atau Lalu Kita Mau Berbenah Menjadi Lebih Baik Nah Apakah Faktor Ini Juga Berpengaruh Dari Keluarga Dugaan Saya Iya Karena Memang Itu Disebut Ya Oleh Paus Franciscus Dalam Dokumen Krisus Vipid Paus Franciscus Mengatakan Anak-anak Muda Jangan Lupa Kembali Ke Akar Kembali Ke Akar Itu Ternyata Keluarga Dan Ya Pola Pendidikan Pola Bahkan Disebut Bro Disebut Begini Di dalam Survei Itu Ada Kenyataan Siapa Yang pertama-tama Itu Menjadi Tempat Dimana Kamu Berkembang Imannya Ya Mereka Menyebut Orang Tua Orang Tua Orang Tua Yang disebut Pertama Bukan Pastor Yang Paling Tinggi Itu Orang Tua Karena Proses Pewarisan Iman Itu Kan Terjadi Dalam Keluarga Termasuk Juga Itu adalah Janji Perkawinan Di Awal Itu Komitmen Itu Yang Harusnya Dijaga Saya Saya Tidak Tau Isinya Apa Janji Karena Tidak Menikah Ya Moya Tapi Sering Bukunya Itu Betul Karena Harus Mendidik Anak-anak Secara Katolik Dan Mendidik Anak-anak Secara Katolik Itu kan Bukan Hanya Soal Yuk Pergi Ke Gereja Bukan Hanya Tentang Peribadatan Atau Memberikan Pengetahuan Iman Tetapi Juga Cara Hidup Kalau Ternyata Cara Hidupnya Loh Kok Katolik Kayak Gini Cara Hidupnya Seperti Ini Lalu Melihat Yang Lain Kok Keliatannya Lebih Baik Itu Ya Ya Betul Maka Militansi Iman Itu Sebenarnya Enggak Hanya Omong Soal Aku Ke Gereja Atau Tidak Aku Tahu Soal Iman Kristiani Atau Tidak Tapi Juga Soal Cara Hidup Dan Itu Berarti Memang Bukan Cuma Orang Muda Yang Harus Kita Gebur Terus Gitu Ya Kamu Itu Anak Muda Harus Gini Tapi Kita Yang Tua Tua Ini Juga Kita Kan Kita Tua Tua Cuma Beda Ini Casing Ya Begitulah Saya Setuju Itu Tetapi Memang Dalam Konteks Ini Orang Orang Muda Seharusnya Yang Lebih Punya Energi Ini Untuk Memberi Warna Untuk Gereja Indonesia Gereja Dunia Mereka Dengan Segala Energi Yang Masih Punya Antusiasme Yang Masih Luar Biasa Itu Bisa Memberi Warna Yang Sebenarnya Sangat Positif Kalau Teman-teman Muda Ini Diberi Kesempatan Menjadi Pemeran Utama Di Dalam Nah Itu Yang Sering Kali Saya Dengar Itu Orang Muda Itu Biasanya Dikesampingkan Selalu Dikatakan Anak Bawang Anak Bawang Cuma Jaga Parkir Atau Disuruh Cari Donasi Cari Sponsor Seksi Pelengkapan Ngangkut Meja Ya Iya Gitu Nah Itu Iya Betul Kita Kalau Melihat Teman-teman Panitia Disini Kebanyakan Orang Muda Voluntir Banyak Orang Muda Pelibatan Mereka Untuk Mengambil Keputusan Juga Menurut Saya Tepat Baik Itu Bukti Bahwa Mereka Sebenarnya Bisa Kalau Diberi Kepercayaan Tetapi Oke Bahwa Kalau Kita Mempercayakan Sesuatu Kepada Orang Muda Kita Siap Membimbing Iya Membimbing Menemani Karena Mereka Ada Kemungkinan Masih Salah Kalau Salah Ya Itu Bagian Dari Proses Menurut Saya Karena Salah Itu Belajar Kalau Kita Gak Pernah Salah Gak Pernah Belajar Sebetulnya Padahal Kita Juga Pernah Salah Dulu Kita Muda Gak Langsung Jadi Tua Aduh Kita Lagi Kita Lagi Kita Pernah Salah Tapi Kenapa Kadang Ketika Sudah Jadi Orang Tua Lihat Marah Lalu Tidak Lagi Ngasih Kepercayaan Semoga Enggak Terjadi Jadi Ini PR Kita Bersama Dari Segala Lini Segala Usia Berjalan Bersama Oke Romo Keliatannya Menarik Sekali Ini Pembicaraan Kita Romo Ini Kan Tadi Saya Lupa Kenalin Adalah Sekretaris Eksekutif Komisi Kepemuda Kepemuda KWI Komisi Kepemuda Yang Sekretaris Sudah Ketuaan Komisi Kepemuda Oke Terima kasih Sobat Muda Kita Akan Berjumpa Lagi Dalam Perbincangan Menarik Lainnya Terima Kasih Romo Kristi Yang Sudah Di Di Kita Akan Ketemu Lagi Dalam Program Berikutnya Salam Salam Salam